Intro Apa kabar pemirsa? Kembali berjumpa bersama saya Maria Christina dalam berita mingguan kami Fokus Dunia edisi 24 Juni 2016. Headline kita kali ini adalah sebagai berikut. BATS IOC meluncurkan medali Olimpiada Rio 2016. Pengacara HAM terkemuka Tiongkok diadili di Beijing. Pemirsa inilah berita pertama. Min Brasil meluncurkan medali Olimpiada 2016 Rio menampilkan sebuah desain yang merayakan kepahlawanan Olimpiada. Terlepas dari penangguhan pembangunan yang dialami Rio awal tahun ini, Komite Olimpiada yakin semua akan siap pada waktunya. Dua bulan menjelang acara pembukaan Olimpiada berhasil telah meluncurkan medali perunggu, perak dan emas yang akan dipersaingkan oleh para atlet terbaik dunia pada Rio 2016. Menurut para pejabat, desain medali merayakan kekuatan pahlawan Olimpiada dan kekuatan alam. Banyak perawatan yang dilakukan untuk menjaga kualitas medali-medali baru ini. Proses penambangan diawasi dengan hati-hati untuk memastikan logam mulia diperoleh secara etis dan tidak ada laporan digunakannya air raksa dalam mengekstrasi emas. Hingga kini Brasil masih berjuang untuk menyelesaikan semua konstruksi di lokasi Olimpiade. Awal tahun ini, Kota Rio de Janeiro membatalkan kontrak konstruksi untuk Feldrum dan pusat tenis Olimpiade. Pekan lalu, otoritas tempat juga menangguhkan pekerjaan pada area bola voli. Walaupun begitu, Thomas Bats dari Komite Olimpiade Internasional yakin segalanya akan siap pada harinya. Para ahli kami dan semua orang memberitahu saya bahwa Feldrum akan siap untuk Olimpiade. Akhir bulan ini akan Anda melihat sesi latihan untuk menguji jalur, jadi ini adalah usaha hingga menit terakhir. Pada akhirnya, saya benar-benar yakin bahwa segala sesuatu akan bersatu. Upacara pembukaan Olimpiade Rio ditetapkan pada tanggal 5 Agustus. Cek Ma, Raja E-Commerce Tiongkok, Alibaba, yang mendadak muncul pada pertemuan para investor di Hangzhou berkata, bahwa target Alibaba ke depan adalah masuk dalam jajaran ekonomi global terbesar kelima di dunia. Hal ini diutarakan, walaupun ada kabar berita bahwa Alibaba sedang dalam pemeriksaan Komisi Sekuritas dan Bursa Amerika Serikat, terkait adanya kemungkinan praktek akutansi dan penjualan ilegal. Saya ingin katakan, dalam 20 tahun target kami, Alibaba akan berusaha menjadi ekonomi global terbesar kelima dunia. Jek Ma baru-baru ini mengatakan, Alibaba akan masuk dalam ekonomi global terbesar kelima, melayani 2 miliar orang, menciptakan 100 juta pekerjaan di seluruh dunia dan membantu 10 juta bisnis. Globalisasi, dalam pemahaman kami, pembelian dan perdagangan global, bagaimana kita dapat membantu usaha kecil sehingga setiap usaha kecil dan individu dapat melakukan bisnis jual-beli secara global. Akhir-akhir ini, pergerakan Alibaba terutama di India cukup signifikan dalam upayanya untuk membangun e-commerce, pembayaran online, dan logistik. Pertama, anak perusahaannya N Group membeli saham perusahaan e-commerce India, Paytm, sebesar 40%. Pada tanggal 14 Juni, Koran India Economic Times memberitakan, Alibaba sedang dalam negosiasi untuk pembelian saham dua perusahaan logistik India, yaitu Delivery dan Express Biz Logistics. Ada kabar bahwa grup Alibaba sedang dalam pemeriksaan pihak Komisi Sekuritas dan Bursa Amerika Serikat terkait kemungkinan adanya unsur praktek akuntasi dan penjualan ilegal. Softbank sebagai pemegang saham terbesar Alibaba telah melepas sahamnya sejumlah 10 miliar dolar Amerika Serikat. Menurut media asing, sejak tanggal 25 Mei hingga hari ini, harga saham Alibaba telah mengalami penurunan sebesar 6,4 persen. Shailin, seorang pengacara HAM terkemuka Tiongkok, telah ditangkap dalam penyapuan terhadap grup-grup HAM tahun lalu. Kali ini ia menghadapi sidang di pengadilan Beijing atas tuduhan penipuan yang dianggap banyak orang sebagai kedok untuk membungkamnya. Seorang pengacara HAM terkemuka Tiongkok, Shailin, diadili di Beijing pada hari Jumat 17 Juni lalu atas tuduhan penipuan menurut seorang rekan dari pengacara terdakwa. Keamanan dijaga sangat ketat di luar pengadilan menengah Beijing nomor 2, sekitar pukul 9.30 waktu setempat ketika sidang dimulai. Wartawan dilarang untuk memasuki tempat pengadilan oleh polisi. Xia merupakan mantan rekan pengacara HAM terkenal Pu Che Chiang dan telah mewakili perusahaan Ai Weiwei, pengembang budaya palsu Beijing. Menurut William Nee, seorang peneliti dari Amnesty International Hong Kong, Xia sedang membela aktivis HAM Kuo Isan sebelum ia ditahan pada tahun 2014. Ia sedang berusaha membela orang-orang ini, lalu ia menerima tuduhan bahwa ia memiliki aktivitas bisnis yang ilegal dan menipu. Kebanyakan orang berpikir bahwa ini hanyalah kedok untuk membungkamnya. Cara ia diperlakukan dan hukumannya yang akan datang akan menjadi gambaran bagaimana Tiongkok memperlakukan para pengacara HAM. Kepemimpinan Presiden Xi Jinping selama tiga tahun terakhir telah ditandai oleh tindakan keras penyapuan para pembangkang dan aktivis HAM. Baru-baru ini perusahaan kosmetik raksasa Lankom membatalkan secara sepihak kerjasama pagelaran konser musik dengan penyanyi Hong Kong, Dennis Ho. Hal ini membuat masyarakat Hong Kong marah dan menuding Lankom tunduk atas tekanan Partai Komunis Tiongkok. Kejadian ini telah memicu dukungan petisi dari seluruh dunia untuk memboykot seluruh produk Lankom. Baru-baru ini penyanyi Hong Kong, Dennis Ho, dibatalkan kerjasama konser musiknya secara sepihak oleh perusahaan kosmetik Lankom dan telah memicu kemarahan warga Hong Kong. Mereka menuduh Lankom telah tunduk pada tekanan Partai Komunis Tiongkok. Dalam halaman Facebooknya, Dennis menyatakan tetap akan mengadakan konser musik tunggalnya di tempat dan jam yang sama, meski tanpa dukungan Lankom. Dennis Ho merupakan seorang penyanyi Hong Kong yang cukup terlibat dalam kegiatan revolusi payung tahun 2014. Walaupun kehilangan banyak tawaran pekerjaan, pamurnya justru semakin meroket. Sejak peristiwa Lankom, warga Perancis melancarkan petisi pemboikatan produk Lankom di seluruh dunia. Dan dukungan yang besar membuat Dennis mendadak menjadi artis Hong Kong yang paling disorot oleh media barat. Harapan saya dunia menjadi lebih baik, semua balik ke masing-masing. Saya rasa kalian semua sangat penting. Hai sobat-sobat di Chongqing, kalian juga sangat penting. Karena demokrasi ini benar-benar mengandalkan kalian untuk menyampaikannya. Banyak gambar asli yang sedang terjadi di belahan dunia sana mungkin harus mengandalkan kalian. Bersemangatlah. Menurut berita, pakelaran musik dibiaya sendiri oleh Dennis Hu. Dennis menulis di halaman Facebooknya bahwa ia mengundang setiap orang yang memiliki kesamaan kepercayaan. Di tanah yang ia cintai, dengan musik dan budaya, kesatuan dan keteguhan, ia merespon segala bentuk penindasan dan ketakutan. Aktivis asal Tiongkok Aktivis asal Tiongkok menyampaikan petisi yang telah ditandatangani oleh 11 juta orang di seluruh dunia kepada pemerintah Tiongkok. Sebuah petisi yang menyatakan penolakan terhadap festival daging anjing di Yulin dan menuntut agar festival ini dihentikan selamanya. Bersama dengan anjing-anjing dan dukungan dari 11 juta orang lebih di seluruh dunia, aktivis hak binatang Wang Lijin mencoba untuk mengakhiri apa yang mereka lihat sebagai praktik barbarisme, yaitu pembantaian dan makan daging anjing masal. Pada tanggal 10 Juni lalu, Wang bersama sekitar 20-an aktivis dari organisasi domestik dan internasional menyampaikan petisi menentang festival daging anjing Yulin di kantor perwakilan Beijing. Festival ini berlangsung setiap tahun untuk merayakan titik balik matahari saat musim panas dan selama itu, warga terlihat mengkonsumsi daging anjing dalam jumlah yang berlebihan. Aktivis Wang berharap perhatian internasional pada festival ini akan membantu menghentikan pembantaian biadab terhadap anjing. Menurut saya, mereka para orang asing itu bukan hanya berfokus pada festival daging anjing di Yulin. Namun berfokus pada fenomena ini. Fenomena makan daging anjing di banyak kota lainnya. Saya sangat berharap agar semua orang dapat terlibat supaya dapat membuat pemerintah meningkatkan hukum dan peraturan yang berlaku. Wang dan teman-temannya bekerja sama dengan Organisasi Kemanusiaan Internasional atau Human Society International, sebuah organisasi berbasis di AS yang mengumpulkan tanda tangan dari orang-orang di luar Tiongkok untuk mendaftarkan penantangan mereka terhadap acara tersebut dan menyuruhkan pemerintah untuk mengambil tindakan. Saya diundang untuk menghadiri acara ini oleh para aktivis Tiongkok yang akan menyampaikan surat petisi kepada pihak berwenang Yulin. Saya juga membawa petisi yang ditanda tangani oleh 11 juta orang di seluruh dunia untuk pemerintah Tiongkok. Kami yakin festival Yulin harus berakhir. Meskipun pihak berwenang berkata festival ini telah diakhiri pada tahun 2014, namun kita semua tahu bahwa pembantaian dan konsumsi daging anjing masalah masih terus berlanjut. Bagi masyarakat di Yulin, makan daging anjing adalah hal biasa seperti makan daging lainnya. Pemirsa, kami akan jadi sejenak. Setelah pesan-pesan berikut, kami akan menyukukan berita-berita menarik selanjutnya. Antara lain, Disney memamerkan taman bermain terbarunya di Shanghai. Harga kamar di Rio meningkat pesat jelang olimpiade. Disney memamerkan taman bermain terbarunya di Shanghai sehari sebelum pembukaan resminya. Ketua eksekutif Walt Disney Bob Eager muncul untuk menekankan bahwa mereka bukan hanya membangun Disneyland di Tiongkok, melainkan Disneyland milik Tiongkok. Ketua eksekutif Walt Disney Bob Eager menunjukkan rasa hormatnya kepada masyarakat Tionghoa dan budaya Tiongkok menjelang pembukaan resmi taman bermain Disneyland Shanghai pada hari Rabu 15 Juni. Merupakan suatu kehormatan bagi kami untuk berada di sini, jadi kami perlu menunjukkan rasa hormat besar bagi orang-orang dan budaya mereka. Ini adalah dasar dari semuanya yang kami lakukan, menjadi mantra bagi mereka yang terlibat dan terkandung dalam apapun yang kami buat. Kami tak hanya membuat Disneyland di Tiongkok, kami membuat Disneyland milik Tiongkok. Kami ingin orang-orang yang berkunjung untuk merasa diterima dan nyaman, memiliki rasa bahwa ini adalah taman mereka, dibayangkan, dirancang, dibuat khusus untuk mereka. Taman ini merupakan investasi terbesar Disney di luar negeri, yaitu sebesar 5,5 miliar dolar dan memiliki puri terbesar. Bagi pengunjung Tiongkok, Disneyland di Shanghai berarti anak-anak mereka dapat mengerti cerita klasik Disney dalam bahasa ibu mereka. Saya pikir ini memberikan keuntungan yang lumayan besar. Semuanya dalam bahasa Mandarin. Di tempat lain, bukan dalam Mandarin. Jadi di sini anak-anak bisa menerima dan mengerti lebih banyak. Saya sangat mengharapkannya. Semoga antrian tidak terlalu panjang. Disney memperkirakan ada 330 juta orang dalam radius perjalanan 3 jam ke Shanghai, yang akan dapat mengunjungi taman bermain tersebut. Disney Shanghai juga bisa membantu menarik lebih banyak konsumen untuk film-filmnya, seperti Zootopia, Captain America Civil War, The Jungle Book, dan Star Wars The Force Awakened. Karakter-karakter dalam film tersebut juga akan muncul di Resort Shanghai. Pemilik hotel mulai membebankan harga mahal pada turis yang masih mencari akomodasi mewah di Rio de Janeiro. Harga properti yang sempat menurun tajam saat adanya ketidakstabilan politik dan berita virus Ika telah naik kembali menjelang Olimpiada pada bulan Agustus nanti. Di saat sebagian besar penginapan telah habis dipesan, pemilik hotel mulai memberikan harga mahal pada turis yang masih mencari akomodasi di Rio de Janeiro. Untuk apartemen dengan enam kamar tidur yang jauh dari lokasi dan pantai dihargai mulai dari 4.300 dolar per malamnya. Menurut situs perbandingan harga Trivago, 97,3 persen hotel telah penuh. Pengunjung beralih ke situs web Airbnb untuk mendapatkan penginapan. Semua jenis penginapan ditawarkan, mulai dari pentos di lingkungan pantai mewah Leblon dan Ipanema, sampai ke favela, rumah bata di lereng bukit daerah Komoh Rio. Mayoritas orang yang mencari properti seperti ini datang dari perusahaan multinasional dan komunikasi. Mereka mencari properti dengan biaya tinggi yang dapat mencapai 58 juta rupiah per malamnya. Menurut Vibzeb Index, kenaikan harga Olimpiada tetap terjadi meskipun pasar properti di Rio telah menurun tajam. Dalam 12 bulan terakhir, harga properti telah jatuh sebesar 10 persen. Pelaku bisnis perhotelan juga memperluas persediaan kamar dalam beberapa tahun terakhir. Persiapan ini untuk menarik turis saat Olimpiade. Jumlah kamar di Rio dari 30 ribu pada tahun 2009 bertambah hingga 58 ribu kamar. Sejak tahun lalu, permintaan properti telah meningkat karena orang-orang telah melakukan perencanaan ke depan. Saya mulai menerima 4 atau 5 permintaan untuk properti seperti ini per minggunya. Sebelumnya kami hanya mendapat 2 per bulan. Permintaan menurun sejak adanya ketidakstabilan politik dan berita tentang virus Zika, namun akhirnya naik lagi pada akhir tahun ini. Patung Christopher Columbus ditegakkan di pantai utara Puerto Rico hari Selasa 14 Juni. Patung yang dibuat oleh seniman Rusia itu memiliki tinggi 81 meter dengan berat 6.500 ton, merupakan salah satu dari dua set patung yang dibuat untuk memperingati 500 tahun perjalanan Columbus ke Amerika. Seniman Rusia, Zurab Siriteli, membuat patung setinggi 81 meter dari 2.500 batang perunggu dan baja yang dibuat di Rusia. Selain itu, patung juga ditutupi dengan 185 meter persegi lembaran tembaga. Patung yang diberi nama lahirnya dunia baru ini memiliki bobot sebesar 6.500 ton, hampir dua kali lebih tinggi dari patung Liberty di New York tanpa bangunan dasarnya, atau dua kali lebih tinggi dari patung Yesus di Rio. Siriteli, lulusan dari Akademi Seni Negara bagian Sbilisin sebelum pindah ke Moskow, mulai mengerjakan struktur Columbus di tahun 1992. Ini merupakan salah satu dari dua set. Patung kedua dinamakan lahirnya manusia baru, telah dibangun di Zeville, Spanyol untuk menandai tempat di mana Columbus memulai perjalanannya ke Amerika. Sedangkan patung pertama lahirnya dunia baru dibangun di tempat di mana Columbus mendarat tahun 1492. Sebagai seniman, adalah penghormatan besar untuk membangun patung yang telah saya kerjakan sekian lama. Anda tahu, ini ilmu pengetahuan. Filosofi bahwa Eropa menemukan Amerika, saya mencoba menciptakan ulang, tidak hanya dengan kata-kata, tetapi secara nyata. Saya membangun patung besar 45 meter di Zeville dari lahirnya manusia baru, mengikuti rute Columbus, kelahirnya dunia baru. Ini konsepnya. Monumen dibuka untuk merayakan 500 tahun perjalanan Columbus ke Amerika. Para peneliti berkata, prasasti yang tertulis di mekanisme Antikytera yang berumur 2000 tahun, mungkin telah digunakan untuk meramal. Mekanisme Antikytera ini juga disebut-sebut sebagai komputer pertama di dunia. Sebuah kalkulator astronomi berumur 2000 tahun yang digunakan oleh orang Yunani kuno untuk memetakkan pergerakan matahari, bulan, dan planet, mungkin juga memiliki tujuan lain, yaitu meramal menurut sebuah presentasi di Atena kami 9 Juni lalu. Mekanisme Antikytera adalah sebuah sistem roda gigi perunggu yang berasal dari sekitar tahun 60 sebelum masehi, digunakan oleh orang Yunani kuno untuk melacak matahari dan bulan. Ini ditemukan dari kapal karam di lepas pantai pulau Yunani Antikytera di tahun 1901. Sebelumnya, para peneliti telah lama berfokus pada mekanisme internalnya. Namun, kini mereka akan berusaha memecahkan kode prasasti rumit di permukaan luarnya. Teknologi modern seperti sinar X tiga dimensi dan sistem pencitraan permukaan memungkinkan peneliti untuk mengurekan lebih dari 2.000 prasasti. Ini adalah contoh pertama yang kami miliki dalam mekanisme penyemputan nyata dari astrologi, bukannya astronomi. Para peneliti berkata, ini mungkin dibuat di Pulau Rhodes dan menjadi unik karena ini merupakan yang pertama yang pernah diketemukan. Kaku latar tersebut dapat menambah, menggali, membagi, dan mengurangi. Juga dapat menyelaraskan jumlah bulan lunar dengan tahun dan menampilkan di mana matahari berada dalam sodiak. Patung kepala berbentuk Kaisar Roma Octavian Augustus dicuri dari Italia tahun 1970. Saat ini patung tersebut telah dikebalikan ke Italia oleh Museum Belgia yang sebelumnya membelinya dari kolektor pribadi. Sambutan meriah untuk patung marmer berbentuk Kepala Kaisar pertama Roma setelah 40 tahun di juri. Patung Agustus adalah satu dari patung awal yang menggambarkan kepemimpinan, dibuat lebih dari 2000 tahun lalu. Ini adalah artefak terakhir dari situs kuno Italia yang dipulangkan setelah diselundupkan secara ilegal ke luar negeri. Wakil Menteri Luar Negeri Mario Giro berkata, pulangnya patung itu merupakan perayaan kebudayaan dan kemanusiaan. Patung kepala itu dipamerkan di Museum Brussels yang membelinya dari kolektor pribadi. Setelah diketahui bahwa itu adalah hasil curian dari nepi dekat Roma, Museum Brussels mengembalikannya ke Italia. Pemirsa jangan kemana-mana karena pilihan berita selanjutnya akan kami tampilkan. Antara lain, Turnamen Bill Fishing terbesar diadakan di Havana. Kontes gaun pengantin tisu toilet di New York. Turnamen Pemancingan Ikan Berparu atau Bill Fishing International Ernest Hemingway baru-baru ini diadakan di Kota Kuba. Turnamen tahun ini telah memecahkan rekor para peserta terbanyak yang berasal dari Amerika Serikat. Turnamen Pemancingan Ikan Berparu atau Bill Fishing International Ernest Hemingway yang ke-66 diadakan pada hari Selasa, 14 Juni lalu di Kuba. Sebanyak 96 kapal berasal dari AS, Spanyol, Belanda, Argentina, Meksiko, dan negara lainnya membawa total 359 pelaut ke turnamen ini. Salah seorang peserta dari Amerika, Margaret Dyer, berkata ia sangat senang bisa berada di Kuba. Kami tahu ada pemancingan besar-besaran dan itulah alasan kami di sini. Kami suka memancing, tetapi juga karena ini adalah Kuba dan kami tahu banyak tentangnya, ingin melihatnya, dan senang berada di sini. Peserta kali ini tercatat sebagai yang terbanyak, memecahkan rekor tahun 1979 saat 85 kapal terdaftar dalam kontes. Dalam beberapa tahun terakhir, ini telah menjadi turnamen di mana kami memiliki kepemilikan sangat kecil dengan lima atau enam tim dari AS. Tahun ini telah menjadi rekor, 96 kapal melebihi 85 kapal dari tahun 1979 di turnamen di mana 70 kapal Amerika juga berpartisipasi. Tahun ini ada 82 kapal AS. Kompetisi ini pertama kali diadakan di Havana tahun 1950 dengan Ernest Hemingway sebagai novelist terkenal sebagai salah satu pesertanya. Hemingway setuju namanya digunakan untuk kompetisi atas permintaan para nelayan Kuba. Hemingway merupakan seorang penggemar besar kegiatan memancing di laut sekitar Kuba, negara yang menginspirasi novelnya The Old Man and the Sea. Novel ini membuat Hemingway memenangkan hadiah Pulitzer untuk fiksi di tahun 1953 dan ia juga dianugerahi hadiah Nobel untuk literatur setahun kemudian. Galeri Adelson di New York menampilkan karir seniman Kolombia Federico Uribe yang membuat patung binatang dan lanskap dari selongsong peluru. Pameran ini akan berlangsung hingga akhir Juli dan menargetkan pengunjung dari berbagai lapis kehidupan. Dari jauh, tampaknya ini adalah sebuah hutan dengan patung binatang dan pemandangan berliku. Namun, lihatlah lebih dekat. Macan tutul ini menunjukkan warna aslinya. Kesemuanya terbuat dari selongsong peluru. Karya ini dibuat oleh seniman Kolombia Federico Uribe yang besar di negara yang porak-poranda akibat perang selama lima dekade. Kematian, jelasnya, terjadi dan menjadi inspirasi untuk karya seninya. Ada kenangan buruk terkait dengan hal ini dan saya berusaha membuat sesuatu yang membuat orang menyadari keindahan dalam penderitaan. Selongsong senapan berburu warna-warni dan peluru kaliber beraneka bentuk yang dibelinya dari perusahaan daur ulang metal merupakan materi seninya. Saya bangga dapat membuatnya, berusaha untuk menciptakan keindahan dari akumulasi cerita buruk. Karyanya akan dipamerkan di Galeri Edelson di New York. Direktur Galeri Adam Edelson mengatakan karyanya memiliki kualitas hidup. Ini bukan hanya cerita media. Ini bukan hanya fakta bahwa ini terbuat dari selongsong peluru atau kunci piano atau pensil warna. Anda menyadari bahwa ini dibuat dengan baik. Pameran di New York berlangsung hingga akhir Juli dan menargetkan pengunjung dari semua lapisan masyarakat. Berlian Lacedi Larona atau dikenal juga sebagai karue AK-6 merupakan berlian terbesar di dunia yang dipamerkan di Sotepi, London. Batu ini ditemukan di tambang karue di Botswana bulan November 2015 oleh perusahaan pertambangan Kanada. Lacedi Larona berlian terbesar di dunia yang ditemukan di tambang karue di Botswana dipamerkan di London bulan Juni sebelum dimasukkan ke blok pelelangan. Rumah pelelangan Sotepi yang menangani pelelangan berkata berlian itu diperkirakan akan terjual lebih dari 70 juta dolar Amerika Serikat. Berlian telah ditambang lebih dari 100 tahun lalu, seabad lalu, dan ini yang terbesar ditemukan sejak itu. Dan selama itu banyak berlian yang telah ditambang di Brasil, Rusia, seluruh dunia. Sangat sulit tidak membesar-besarkannya pentingnya batu ini. Fakta bahwa kami memilikinya adalah sesuatu yang menyadarkan saya akan ketakjuban, keajaiban. Berlian 1.109 karat yang ditunjukkan pada media Inggris pada hari Selasa, 14 Juni lalu itu, ditemukan bulan November lalu di Botswana oleh perusahaan pertambangan Kanada, Lucara Diamond Curves. Batu itu yang namanya berarti cahaya kami, dalam bahasa swana Botswana, dipercaya berusia sekitar 2,5 miliar hingga lebih dari 3 miliar tahun. Di 2 hingga 3 miliar tahun, batu ini lebih tua dari kehidupan itu sendiri. Tetapi ini memiliki kualitas unik yang berbeda yang menjadikannya barang koleksi dan saya tidak percaya itu harus dipoles. Saya pikir ini unik apa adanya. Mungkin jika seseorang menemukan yang lebih besar, maka ada kemungkinan itu. Tetapi jika itu batu saya, dan saya punya pilihan, saya akan menganalisa batu ini, mengerti potensial batu jika saya akan memolesnya. Tetapi saat ini, saya akan menyimpan dalam bentuk uniknya. Sotobi sebelumnya memamerkan perlian ini di New York. Lelang dilaksanakan di London tanggal 29 Juni. Tisu toilet diubah menjadi gaun-gaun pengantin yang cantik di kontes gaun pengantin tisu toilet tahunan ke-12 di New York. Para kontestan menunjukkan bakat mereka dengan hanya menggunakan bahan-bahan seperti lem, selotip, jarum, dan benang. Kontes gaun pengantin tisu toilet tahunan yang ke-12 baru-baru ini diadakan di New York. Mengundang 10 kontestan terpilih yang melahirkan gaun-gaun pengantin kreatif dan unik. Kompetisi ini diadakan oleh Chip Chick Weddings dan menonjolkan 10 dari 1.500 kandidat desainer yang melamar. Para kontestan hanya diperkenankan untuk menggunakan tisu toilet, lem, selotip, jarum, dan benang. Gaun pemenang dijuluki Winter Lust, didesain oleh penduduk Brooklyn, New York, fan trend, dan terinspirasi oleh pengalaman badai salju pertamanya. Sebenarnya saya baru pindah ke New York dan terinspirasi oleh badai salju yang baru saya lihat. Saya berpikir apa yang terjadi ketika Anda memiliki pernikahan musim dingin. Indah sekali. Apa yang akan Anda kenakan? Saya membuat yang seperti ratu salju. Gaun ini dibuat pas di bagian atasnya, namun mengembang dari lutut ke bawah. Gaun dihiasi rendah gemerlap untuk menambah suasana tema pernikahan musim dingin dan dilengkapi dengan ropi rendah yang dapat dilepas. Semuanya dibuat dari lem panas, lem glitter, lakban, benang, dan 10 gulungan tisu Charming Ultra Strong. Trend mengantongi 10 ribu dolar AS dan perjalanan bebas biaya ke setiap kota AS dengan museum replace Believe It or Not. Pada peringkat kedua dengan penghargaan 5 ribu dolar adalah Judith Henry dari Woodland Hill, Utah. Desain Henry bernama Latest and Lace meliputi korset ketat tisu toilet yang dituntun menjadi rendah. Gaun pemenang akan dipajang di salah satu lokasi global ngeriflis Believe It or Not. Pemirsa berita tadi menjadi penutup perjumpaan kita. Anda dapat menyimak Fokus Dunia melalui website kami indo.ndttv.com atau berinteraksi dengan situs YouTube, Facebook, dan Twitter kami, NDD Donation. Saya Maria Kristina bersama sekenap tim redaksi Fokus Dunia mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa kembali minggu depan. Sampai jumpa kembali minggu depan. Terima kasih.